Beralik informasi lain, kapal motor WIHAN Sejahtera yang tenggelam Senin lalu diindikasikan kecelakaan akibat bocor pada lambung kapal dan melencengnya jalur pelayaran. Agar tidak menganggu alur pelayaran, Kementerian Perhubungan beri waktu 60 hari bagi pemilik untuk mengevakuasi bangkai kapal. Tenggelamnya kapal motor WIHAN Sejahtera di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur mempunyai dampak buruk terhadap alur pelayaran. Ya, kalau di dalam alur pelayaran, kalau ada benda yang di dalam air itu tertabrak dengan kapal, tentu akan membuat kerusakan pada kapal lainnya. Ya, kapal itu bocor, entah itu apa. Kondisi ini membuat Kementerian Perhubungan memberikan waktu selama 60 hari agar pemilik kapal mengevakuasi bangkai kapal yang tenggelam. Berdasarkan hasil dialog anggota DPR Komisi 5 DPR RI dengan berbagai pihak, ada dua indikasi penyebab tenggelamnya kapal motor WIHAN Sejahtera. Yaitu kebocoran dari lambung kapal serta adanya benturan akibat melencengnya jalur lintasan. Tapi benturan itu karena akibat daripada pelayaran itu di luar daripada jalur yang ditetapkan, alur yang ditetapkan oleh navigasi. Tetapi ini semuanya sifatnya masih asumsi. Kedatangan rombongan komisi yang membidangi perhubungan ini ditemui langsung oleh nakoda kapal WIHAN Sejahtera, Syah Bandar Tanjung Perak, KNKT, Ditpol Air Polda Jatim, KPLP, Pelindo Tiga, serta dari perwakilan pelayaran KM WIHAN Sejahtera. Sementara itu untuk mengantisipasi penjarahan kapal, Pol Air Polda Jatim menerjunkan 9 kapal patroli. Penjagaan dilakukan bergantian di sekitar lokasi karamnya kapal selama 24 jam tanpa henti. Kita sudah memberikan warning kepada masyarakat sekitar Tanjung Perak ini, baik dari Kamal, Lujung Bangka, untuk warganya tidak mendekati area tenggelamnya kapal WIHAN Sejahtera. Kita melakukan pembinaan dengan Bapin Kapti Mas Perairan kami. Hingga saat ini tim KNKT dan Syah Bandar belum berhasil melakukan evakuasi penarikan bangkai kapal menjauhi Teluk Lamong. Evakuasi penarikan bangkai kapal ini akan mempermudah proses penyelidikan dan membersihkan alur pelayaran Barat Surabaya. Kapal motor WIHAN tenggelam pada Senin 16 November 2015 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapal ini hendak berlayar dari Surabaya menuju pelabuhan Bajo Nusa Tenggara Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan